Halo teman-teman, kedua produk ini berisi bahan anti-insektisida jadi anti-serangga yang menolak nyamuk namun tidak bisa dipungkiri namanya penggunaannya anti-insektisida sehingga dia bisa digunakan untuk jenis varian-varian serangga atau entol entol lagi yang lain ya nah kebetulan ini bisa digunakan ya teman-teman untuk mengobati gatal sekabies ya dengan murah meriah ya menggunakan sopel atau autan caranya apabila teman-teman mengalami sekabies disebutkan oleh sarkoptes KB jadi kulit mengalami gangguan dan sakit sekali jadi bisa teman-teman menggunakan alternatif pertama yaitu menggunakan salep-salep yang mengandung salisilat alternatif kedua mungkin menggunakan dengan ski di mid ya mungkin relatif lebih mahal tapi yang paling murah itu dengan ini dia menggunakan dapat dimatikan dengan ini karena sarkoptes KB ini masuk dalam serangga yang berukuran kecil dia dalam keadaan mids ya mengobati gatal sekabies dan paling mudah dan murah autan misalnya atau sopel bisa digunakan ya jadi disini tungau-tungau atau kukidus ini seperti sarkoptes KB permominis itu penularannya kontak tubuh ya dan ini terjadi di apa namanya orang dengan personal hygiene yang kurang bagus sanitasi yang kurang bagus atau mungkin dari kutu ya yang menular ke manusia jadi gejala khasnya pada ski B itu penderitanya merasa gatal sekali ya apalagi menjelang malam hari dan aku sky base ini aktifnya malam hari dan kelembapan yang cukup tinggi jadi gejalanya bisa menyebar ya bahkan hati-hati bila menyebar ke arah kelamin itu yang paling berbahaya gatalnya menggaruk di sekitar kelamin terutama pada laki-laki bisa luka nanti ya kelamin sampai testis atau mungkin pada apa namanya kelamin jadi hati-hati dan apabila itu terjadi teman-teman bisa teman-teman manfaatkan ini jadi beli dan oleskan pada bagian-bagian yang gatal dan biarkan dia meresap ya di bagian siku lipatan atau ketiak ya kemudian bisa diputing atau dipusar area kemaluan hingga perut lalu ke kaki ya kalau bisa di apa namanya dioleskan ke seluruh tubuh supaya membersihkan kalau-kalau nanti ada yang tidak terkena nah dan pengolesannya ini teman-teman bukan hanya satu kali ya bisa apa namanya sekali sehari atau dua kali sehari memang risikonya juga mungkin mengganggu pada kulit karena dalam siklusnya dia memiliki siklus yang singkat ya si Sarkoptes KB ini jadi kita matikan yang bentuk aktifnya vegetatifnya namun dia bertelur jadi kita menunggu telurnya menetas nah telurnya menetas tadi langsung kita beri oles lagi sehingga pada saat dia setelah menetas dia mati jadi penularannya akan terhenti jadi dua kali atau sekidaknya dua kali 24 jam atau tiga kali 24 jam itu bisa kita memberikan ini karena ada masa inkubasinya yang memerlukan untuk telurnya menetas karena kalau kita cuma satu kali pengobatan saja ya tidak efektif telurnya tadi menetas kena lagi dan pengobatannya mudah sekali ya dengan dipijit-pijit di bagian yang gatal tadi terutama bagian-bagian yang ada lukanya dia membor ya ke bagian dasar kulit sehingga gatalnya luar biasa dibiarkan meresap ya dan jangan dulu terkena kain ya kain atau terkena baju jadi bagusnya terbuka dulu nah untuk kedua bahan ini dia mengandung bahan di etil toluamid 15% ya ada yang 13% ya si Autan 15 kemudian Sopel 13% jadi sangat mudah sekali dan memakai ini memakainya paling bagus itu malam hari atau pagi hari sehabis mandi jadi keringkan dulu badan dari air dan jangan sampai kita kena air ya beraktifitas yang menyebabkan ini terlepas dari kulit oke itu saja teman-teman semoga meranfaat tips ini bagi teman-teman yang tinggal atau ada keluarganya yang terkena skype B karena ini cukup efektif ya mengobatinya sampai jumpa di video selanjutnya saya Ahmad Lepamit bye